selamat siang Alhamdulillah para tribunus yang berbahagia terima kasih atas kesempatan kepada kami dan manfaat dan berkah untuk kita semua berkah juga tentunya kalau Profesor menceritakan nih agenda akhir-akhir ini yang sedang dijalankan kalau nggak salah tadi sebelum kita syuting ada yang rapat juga ini sesibuk apa sih bro? ya kalau dibilang sibuk ya memang sibuk karena kampus itu memiliki sembilan fakultas satu pascah jadi sepuluh prodinya dua satu itu yang ada masih mau mengembangkan terus-menerus sehingga tidak memang harus sibuk dan banyak sekali ya oke nah kemudian nih mungkin sebelum kita bicara terkait KKN luar negeri yang jadi salah satu bulan juga dari UNWAHAS nih bro bila boleh tau gak nih latar belakang mungkin yang latar belakang ini Profesor sendiri terjun di bidang pendidikan apa nih? sehingga begini ah ya begini kaitannya dengan Dias Natales itu memang kemarin itu baru saja UNWAHAS memeringati Dias Natales yang ke-23 jadi kami lahir atau UNWAHAS berdiri tahun 2000 tepatnya 8 Agustus tahun 2000 sehingga kemarin Dias Natales dan rangkaian Dias itu demikian banyak mulai dari bidang pendidikan bidang penelitian pengabdian dan masing-masing fakultas bahkan jurusan itu sama memeringati sehingga rangkaannya bisa mulai Juni akhir Juni sampai nanti Oktober itu dalam rangka Dias ke-23 ya itu terus kaitannya pertanyaan dengan Mbak Dila tadi kenapa terjun di pendidikan memang namanya pendidikan itu apa namanya kebutuhan kebutuhan utama kemajuan kebutuhan utama pengajuan apa namanya pilar sangat penting bagi peradaban itu pendidikan jadi dengan pendidikan orang itu bisa maju bisa naik derajat bisa merubah nasib itu pendidikan tanpa pendidikan mungkin ya kalau bahasa-bahasa kitab itu kalbhaim jadi kalau saja orang tidak punya ilmu tidak punya pendidikan boleh jadi manusia seperti binatang makanya supaya kita itu menjadi manusia yang unggul pendidikan pun harus unggul harus aktif harus serius harus belajar betul di dalam hal-hal mencari ilmu supaya tidak menjadi laksana binatang maaf ya ini tajem banget sensitif itu makanya itu mengapa setiap kita butuh ya makanya pendidikan itu harus penting ya Pak El menjadi pilar juga tentunya betul tapi hal itu pula tentunya ada sosok inspiratif begitu dibalik sosok dari Profesor Mujahir sendiri siapa Pak? ya kalau yang paling instarif tentu orang tua ya itu yang pertama tapi dari dalam kancah kehidupan saya kira sosok Gustur, sosok Kiwaedasim, sosok Kiasim As'ari karena proses pendirian kampus ini memang berawal konsultasi kami dengan Ki Haji Abdurrahman Wahid ketika menjabat sebagai ketua umum PBNU dari tahun 1999 sebelum beliau jadi presiden kami sering sowan di Jakarta menghadap beliau dan jadi menjadi inspirasi saat itu beliau memang bahasanya gimana ya kayak kinayah kayak apa-apa gitu intinya beliau itu mendukung meskipun tidak tapi cukup memaco kami untuk merealisasikan berdirinya unwas secepatunya dan semaju mungkin itu yang mendukung yang kami bangga itu dan ternyata setelah itu jadi beliau jadi di sini ternyata dan terlihat ya terbukti lah seperti itu dan sekarang terbukti dalam usia 23 tahun kita punya sekian banyak program studi kampus 1 begini kampus 2 justru lebih luas lagi bahkan kemarin itu Masya Allah kalau kita ngadakan apa namanya unwas bersolawan itu yang ada 25 ribu pesertanya lebih kalau taruh simpel emang tidak gemar juga benar-benar saking banyaknya kayak semut oke nah ini bicara terkait saking banyaknya saking banyak program studi yang ada di unwas mungkin fakultasnya ada berapa program studinya ada berapa juga dan apa saja mungkin bisa disambil terima kasih dari unwas itu sekarang ada sembilan fakultas fakultas kedokteran fakultas farmasi fakultas teknik fakultas hukum fakultas ilmu sosial ilmu politik fakultas pertanian fakultas ekonomi dan bisnis fakultas FKIP terus fakultas agama dan satu lagi yang ke-10 adalah pasca sarjana kalau prodinya ada 21 jadi di program studi kedokteran ada 2 itu sarjana kedokteran dan profesi dokter Alhamdulillah sudah meluluskan angkatan pertama sudah lulus 4 kali kita mengambil sumpah dokter dan Alhamdulillah lulusan-lulusan kedokteran unwas itu ketika apa namanya intensif di rumah sakit rumah sakit setelah mereka lulus itu mendapat tanggapan user sangat positif tidak kalah dengan perguruan tinggi lain yang lainnya jadi kami sudah meluluskan kedokteran itu dan Alhamdulillah baru saja kemarin juga 2 hari lalu akreditasi kedokteran itu mendapatkan naik angkat naik peringkat dari C menjadi baik sekali hampir saja unggul berarti ini abis ini PR-nya untuk unggul ya untuk unggul ya itu kedokteran kemudian farmasi prodinya ada dua yaitu satu sarjana farmasi yang kedua profesi apotekern profesi apotekernya juga hebat pendaftar kita menerima setiap semester 80 tapi yang daftar 500 ambil 80 itu hampir tiap semester sayangnya ketat dan itu sebelum belum selesai sudah diambil orang laku untuk kerja kemudian yang ketiga adalah fakultas ekonomi itu Dika Prodi itu ada management ada akuntansi ada ekonomi islam kemudian fakultas teknik ada teknik mesin ada teknik kimia ada teknik informatika pertanian agur bisnis hukum ilmu hukum kemudian kemudian apalagi fisip ilmu politik dan ilmu hubungan internasional kemudian yang agama ada PAI ada PGMI ada hukum ekonomi syariah dan FKIP ada PJKR pendidikan jasmani rekreasi dan kesehatan dan semuanya prodinya minimal baik sekali tidak ada prodi yang akreditasinya C sekarang ini semuanya baik dan unggul itu saja sekarang ini kami sedang membuka mengajukan pembukaan untuk magister hukum dan magister management bahkan insyaallah juga magister politik internasional jadi kami memang UNWAS ini dalam desain pendidikan ini tidak sekedar taraf nasional tapi juga taraf internasional sebab apa di magister kami yang juara dunia itu Kiro Mal KTP pemecah rekor dunia Pancateping pemecah rekor dunia Pancateping ada lagi yang juara internasional namanya Asfar Asar juga magister kami dan sekarang ini malah di tempat kami di berjasama di latihan FPTI Federasi Panjateping Indonesia Jawa Tengah luar biasa karena internasional standarnya sepakbulannya 8 sepakbulannya itu internasional standar FIFA wow nah ini bicarakan internasional tentunya ada salah satu unggulan yang tadi kita bicarakan di awal waktu KKN bisa diceritakan seperti apa dan tujuannya apa KKN luar ini memang kita tempuh dalam rangka internasionalisasi UNWAHAS karena kami sadar dan kami apa namanya memiliki ekspektasi bahwa UNWAHAS itu kan punya visi unggul nasional jadi unggul di tingkat nasional dan internasional dalam menterformasikan ilmu tan teknologi dengan nilai alislam alislam nah karena nasional internasional itulah makanya perlu internasi dan itu sesuai juga dengan lambang UNWAHAS yang pakai logo Nantotokulawak gambarnya jagat mereka mau tidak mau harus menjagatkan uang gelubang dan kemarin pada pada DS yang lalu 22 22 itu kami kemarin tentang PCNU sedunia akhirnya kami dapat apa namanya penghargaan lab dari lembaga pemberi penghargaan itu oke ini dari mahasiswanya sendiri masih terkait KKR luar negeri proses seleksinya bagaimana oh kalau seleksinya banyak itu jadi seleksinya memang lewat KUI yang mengkoordinir KUI itu kantor urusan internasional dan kerjasama Universitas Fahidasi jadi punya kantor itu di sebelah kanan ini di lantai 6 nah itu memang menyeleksi mahasiswa itu baik seleksi akademik seleksi bahasa seleksi karakter kemudian juga ada seleksi apa apa namanya pedagogik ya jadi jangan sampai nanti sampai sana malah perilakunya ya enggak jangan sampai ya enggak ya enggak karena kita wakil mahasiswa dan itu duta bangsa mencemerikan Indonesia oke nah kemudian ini negara-negara tujuannya yang kerjasama dengan uluah untuk sementara ini negara kakek antara sana itu satu adalah yang lain dekat Malaysia kemudian Jepang kemudian Korea Selatan kemudian juga apa Korea teori sudah ya kemudian nanti bahkan ini sedang di sedang gua lakukan pendekatan dengan Eropa dengan Jerman ini terutama yang nawari kita ditawari malah ditawari ya dari sana ya bahkan ada yang kakaan tiga bulan ada PPL juga empat bulan PPL itu ngajar di sana oh di Thailand ya Thailand juga ya ada Thailand ada Malaysia ada Jerman ada Korea Selatan ada tadi Jepang Jepang itu ada KKN ada Makeng ada pengabdian dan itu sebenarnya tidak hanya itu karena kesana itu berarti mahasiswa itu apa namanya diizinkan ya diizinkan diizinkan berarti meninggalkan kuliah dan itu kemudian kita rekognisi kita akui sebagai bentuk KKN sini dan nilai berapa yang sekat sehingga dimanfaatkan tidak hanya untuk KKN tetapi ada nilai penelitian bersama ada aspek ada aspek penelitian ada aspek pengabdian juga pengabdian jadi Tridharma bisa tercapai dalam oke nah ini kemudian untuk kampus-kampusnya sendiri yang paling sering nih dimana nih bekerja sahabat dengan luar negeri tentunya selain KKN tadi kan juga ada magang pertukaran pelajar kak atau gimana juga oh ada pertukaran pelajar ada jadi kita itu tahun lalu sebelum Covid itu ada China China ada empat mahasiswa dari Universitas China sana ada empat dan disini satu tahun kemudian ada lagi dari Uzbekistan Uzbekistan itu juga disini gak salah dua tahun itu ini yang kemarin sudah lulus sudah selesai mau datang lagi ada tiga lagi itu yang apa namanya untuk pertukaran atau student aging kemudian juga nanti ini akan ada lagi yang dari yang dari mana ini dari mana Pak bukan bukan ASEAN 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 Vietnam Vietnam dan bahkan rencana besok tanggal 15 saya akan kesana beserta kamu dan HOP2M untuk ngantar mahasiswa diantar terus kemudian kerjasama di Malaysia kemudian tadi Vietnam kemudian juga satu lagi tadi Vietnam sehingga banyaknya ini HOP2M terus Malaysia yang bukan Singapore bukan yang tempat kemarin tempat olahra kemarin Kambodja masyarakat jadi Kambodja jadi saya kemarin besok kemarin satu minggu di tiga negara yang tidak juga baru saja karena karena implementasi kerjasama sudah jalan payungnya malah belum, itu kan hebat biasanya orang MOZ tetapi tingkat lanjutnya tidak ada ini malah tidak lanjut dulu langsung ini payungnya kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa ya doakan kemudian ini, tadi kan kerjasama sudah begitu baik dalam hal ini untuk mahasiswanya sendiri yang ada di sana fasilitasnya itu dari mahasiswa sendiri atau dari kampus atau disediakan dari luar negeri juga? itu macam-macam yang pertama ada tentu dari mahasiswa sendiri yang paling banyak karena apa namanya kaitannya dengan persiapan mental fisik kesehatan itu yang modal utama tetap mahasiswanya sendiri itu kami harus akui karena tanpa kecukupan mental kecukupan apa namanya itu mereka tidak bakal mau kalau yang aspek finansial memang dari kampus ya bantu meskipun tidak banyak bantu kemudian di sana itu juga disediakan tempat oleh via yang ditempati jadi misalnya di Malaysia itu ya ditempatkan kayak mes begitu yang dimiliki oleh oleh perguruan tinggi itu atau dimiliki oleh masyarakat tempat kemudian juga ngajar di sekolahan-sekolahan dan bahkan disana apalagi yang makang itu mendapatkan money mendapatkan cuan mendapatkan cuan bahkan kalau Jerman itu satu bulan bisa 40 juta jadi gak usah awatir lagi ya kalau udah disana boleh jadi nanti kerasan disana terkait hal itu juga kalau udah kerasan disana dari sekolah dari kampus sendiri pengawasannya bagaimana kalau pengawasan ya jelas kita harus selalu manto ya disambing maswa tentu kalau ada masalah mesti hubungi tapi kita selalu mengadakan semacam kayak telekonferen itu jadi bisa online dan juga bisa offline offline tentu sangat terbatas karena kaitan dengan money tetapi pada prinsipnya evaluasi tetap ada jadi terkait evaluasi tentunya nanti mahasiswa akan balik lagi supaya gak terasa lagi kesana takutnya gak lulus-lulus itu tadi ya Pak dan paling tidak harus diselesaikan disini baru kemudian kesana lagi silahkan setelah lulus itu dia untuk proses kembalinya lagi kesini nanti bagaimana oh itu ya apa namanya tetap seperti biasa jadi kita ada penerimaan kita sudah lepas kemarin kita sudah launching yang kelam nanti kalau datang ya kita sambut ya seperti kayak kemarin ketika ada juara ketika pelaraga itu yang pajak terindah di ya kita sambut yang kemarin terasa nama se-game se-game kita sambut karena ada beberapa mahasiswa kami ini malah kami inginkan mahasiswa ada 30 lebih ikut ke por prof oh por prof kalau laraga provinsi di parti oke luar biasa sedang berjalan ini ya sedang berjalan ada beberapa sudah mendapatkan emas ada yang kata pera mahasiswa kami Alhamdulillah Jadi memang UNWAHZ itu Meskipun kami baru tapi Alhamdulillah Sudah melanglang Asal rasanya cepat Dan bahkan banyak ibah Banyak ibah dari Kementerian Ristek Dikti Ristek Dikbut Ristek Dari Kemenang Dari BIN Alhamdulillah banyak sekali ini Bahkan ada yang dari Juni Eropa Dan Juni Eropa ini Multisius ya Jadi Dana-Dani Eropa ibah itu Tidak banyak kampus Yang dapat Jadi salah satunya UNWAHZ ini Menjadi tujuan ya Alhamdulillah Gimana Pak perasanya sendiri UNWAHZ Sudah selarasanya cepat banget Ya memang kami bangga Senang kami juga itu Semua kerja Kerja semua pihak Termasuk doa-doa Mahasiswa Doa-doa Yatim Yatuh yang kita Apa Bantu Doa Mahasiswa Hafid Apa Al-Quran Yang kita kasih Biasiswa Atau mahasiswa Itu semua Ikut doa Ikut Ikut Kita punya 143 Penghafal Al-Quran Kemarin Baru tanggal 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 Tujuhnya Itu Baca Quran Semua Dikasih tugas Satu-satunya Kalau Nolos gimana Sudah Sudah Kalau yang masuk Kesini Kalau yang mau Masuk Salon mahasiswa Itu Bisa 10 Bisa 20 Tergantung Tapi ada kriteria Beda-beda Biasa Tapi kalau yang masuk Kuliah disini Oh ya non muslim aja Boleh Masih boleh Ternyata Sini itu Banyak agama Oke Jadi nasionalis Tidak hanya nasional Yang non agama Jadah Wow Luar biasa Keren banget China itu kan Belum punya agama Pada disini Oke Luar biasa Disini itu Toleransinya tinggi Sama-sama manusia Mengingat bis dur juga ya Pak Iya Waktu itu ya Waktu yang menunggu juga Luar biasa nih Toleransinya Yang dimiliki oleh Unwaha sendiri Tentunya KKN keluar negerinya Sebenarnya Mahasiswanya juga Betah disana Tapi jangan lupa Buat balik ya Pak Iya Kemudian Pak Benefitnya Mungkin kalau kuliah Di Unwaha Selain tadi KKN di luar negeri Apa aja Pak Oh ya banyak sekali Wah apa nih Jadi Ya banyak Yang pertama Jelas ilmu Oke Kedua pengalaman Ketiga Ya eksistensi diri Jelas Yang itu dicari orang Sekarangnya banyak Mungkin minor dan sebagainya Tapi dengan berani Keluar negeri Padahal masih Malinois sudah Keluar negeri Wah kan hebat itu Wow Apalagi Keterampilan biasa Didapatkan Bagus Nah ini terkait Keterampilan sendiri Selain Tentunya ada Fakultas Program Studi Ini kan secara Akademik Skillnya sendiri Mungkin ada Kelompok bakat Minat Oh banyak sekali Ada berapa UKM disini Oke UKM ya Oh puluhan UKM Puluhan Kalau disebutin 12 SKS ada kali ya Pak Oh kok SKS Grup tuh UKM Kalau dijelasin Sudah kayak 12 SKS Oh ada yang tingkat dunia Ada yang tingkat dunia Tingkat nasional Tingkat regunial Ada kan misalnya UKM Penjaksila UKM Apa namanya Tari UKM Bahasa Quran itu UKM Apa Panjat tebing UKM Wah banyak sekali Tambah semua orang kadang Makanya ini Kalau dijelasin Sudah kayak kuliah 12 SKS tadi Pak Bisa 12 Bisa 100 Saking banyaknya Begitu yang dimiliki Unuaha sendiri Mungkin ini bagi Tribuners Mungkin mahasiswa baru Nantinya Yang ingin bergabung Atau menjadi bagian Dari Unuaha sendiri Bisa langsung mengunjungi Website atau Instagramnya Dimana Pak Pak Ya di Unuahas At I Eh Unuahas Dot Ko Dot 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 Anu aja Tulis aja Unuahas Oke Ada di bawah ini ya Oke Kemudian nantinya Ini untuk proses Pembukaannya sendiri Mungkin Dibuka terus kah Untuk penerimaan mahasiswa baru Dibuka terus Dibuka terus Sampai dengan Ya dibuka terus Kalau ini tahun ini nanti Tutup ya Tahun ke depannya Lanjut terus Ya karena namanya pendidikan itu Pendidikan itu Never ending process Wow Jadi proses yang tiada henti Itu pendidikan Pernah berhenti Dan ini Salah-salah khusus Kami sampaikan Terutama calon Yang belum kuliah Calon mahasiswa baru Calon mahasiswa baru Terutama kedokteran Yang dikenal mahal Ini nampaknya Kedokteran juga Masuk baru juga Begitu ya Unuahas Unuahas ini Kedokteran ini kan Baru dapat Peringkat tadi Dari C Menjadi baik sekali Hampir saja Bisa unggul Tapi gak apa-apa Meskipun baik sekali Menerima mahasiswa kan Lebih banyak Ya Nah ini Ada kabar gembira Untuk mahasiswa Calon mahasiswa baru Kedokteran ya Apa nih pak Kabar gembiranya Biayanya Bisa Diangsur Lima Kali Jadi Uang SPI Bisa diangsur SPI itu Sumbangan Gedungnya itu Pendidikan Kemudian UKT-nya juga Bisa diangsur Sehingga Mudah-mudahan Orang tua yang Masukkan Kedokteran Unuahas Tidak lagi Jual-jual Waduh Jual-jual Jual-jual Masih Bahaya ya Tentang memang Untuk-untuk terasa niri Di kampus manapun Itu kan mahal Jadi Kalau biasanya kan Gelondongan Uang besar Itu kan Biasanya Sini Gelombang pertama 300 juta Gelombang kedua 350 Kalau bayar sekali Atau dua kali Kan kelihatan gede Nah itu Bagi Tidak semua orang Bisa Makanya Kemudian Baru saja Tadi Kita rapatkan Bisa diangsur Sampai Lima kali SPI bisa Sampai Lima semester Uang gedungnya bisa Sampai lima semester UKT bisa Perbulan Diangsur Perbulan Ini Demi Anak bangsa Dalam rangka 17 Agustus Merdeka Dalam rangka Dias Natalis Ke 23 Unwa'an Dukung Indonesia Merdeka Belajar juga Oh iya Kami banyak Dapat banyak itu Di kementerian itu Cukup diakui Unwa'an Selalu ikut terus Pak Menteri Sampat meniputnya Karena paling banyak Alhamdulillah Luar biasa Jadi tidak kalah Dengan negeri juga Terus Eksis ya Pak Eksis terus Kemudian untuk Alamanya sendiri Kalau mau langsung Ke lokasi Ada dimana Pak Alamanya Oh iya Alamanya yang Kampus 1 Itu Di jalan Menorah Tengah Gang 10 Nomor 22 Sampangan Semarang Lah dari Tolang T7 Itu keletam Unwa'as Tapi di Kampus 1 Tidak Tidak luas Hanya 2 hektara Kedua Bisa datang Ke kampus 2 Yang ada di Di Gunung Padi Tempatnya Kelurahan Nongkosawit Gunung Padi Kilometer 15 ya Di sana Ada 20 hektara Di sana Arena Pancatebing Standar Internasional Sepak bola Standar Internasional Kemudian Fakultas Kedokteran Di sana Fakultas Farmasi Di sana Fakultas Teknik Di sana Rumah Sakit Di sana Nanti Setelah Nyusul Fakultas Gedung Fakultas Lain Salah Rumah sakit Rumah sakit Masih kecil Masih kecil Masih besar Rumah sakit Kita Ada rumah sakit Pendidikan Itu dengan Rumah sakit RSD Kedileng Itu Sudah paripurna Kemudian rumah sakit Rumah sakit Tempat lain Banyak Karena jaringan Praktek Dokter itu Tidak satu rumah sakit Jadi Tidak usah Awatin lagi Untuk memasukkan Mungkin anak-anak Atau mahasiswa baru Untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Itu tadi Bisa lima kali Diangsur Untuk uang hidungnya Juga UKT Juga Setiap bulan Selama satu semester UKT kan per semester Bisa lima kali Yang SPI Bisa diangsur Lima kali Dalam Lima semester Luar biasa Dan tidak ada Pungutan lagi Sampai lulus Jadi Jangan sampai Ada via-via Yang kemudian Ada pungutan Ini pungutan Ini pungutan Ini Tidak ada Tidak ada Pokoknya Pungutan Pungutan Lima kali Bisa dicicil Tidak ada pungutan Bisa diangsur Pokoknya Sudah kayak Bayar kos tadi Jadi kalau Setiap bayar kos Berarti ingat Bayar UKT Jangan lupa Karena apa namanya Pendidikan memang Hak setiap orang Benar Setuju Disiap lapisan masyarakat Begirkan apapun itu Perlu Pendidikan Ya Hak semua orang Saya Memudahkan Urusan pendidikan Insya Allah Dimudahkan oleh Tuhan Amin Termasuk Mengajak orang Mau sekolah Itu Termasuk Tribuner Sini Ikut Dibantu oleh Tuhan Nanti Jadi kita Tidak mempersulit Orang Misalnya Nantinya Kita juga Panti permudahan Amin ya Pak Ya Amin Amin Oke Unwahas pun juga Seperti itu Harapan ke depannya nih Pak Untuk Unwahas sendiri Ini ulang tahunnya Ke 23 Harapan kami Memang di tahun 2025 Itu Unwahas Visinya adalah Unggul Institusinya Meskipun baru 25 tahun nanti Ini kan baru 23 Kami sedang Berisikapan itu Dan Kami akan Ingin menambah Produk Beberapa Banyak Insya Allah Jadi Karena Kami Tumbuh Atau lahirnya Belakang Karena Kami sadar Di Nantotur ulama Itu Belakang Kami harus Lari Akselerasi Mengukir Prestasi Itu Maksudnya Detekmen Itu Itu Tadi Harapan Atau Inovasi Kedepannya Yang dicapai Sebagai Rektor Di Unwahas Kedepannya Pesannya Yang disampaikan Kepada Tribuners Khusus Para Mahasiswanya Silahkan Khusus Pada Tribuners Dan Para Mahasiswa Atau Calon Mahasiswa Jadi Dunia Sekarang Ini Unpredictable Tidak Bisa Diprediksi Tidak Bisa Diduga Perkembangannya Tidak Menentu Perubahannya Bahasa Imam Safi Itu Ajib Aneh Jadi Perkembangan dunia itu Aneh Kita Bisa Diprediksi Masa Depan Seperti Apa Kita Juga Sulit Diprediksi Kita Tidak Tau Kalau Sekarang Kita Memegang dunia Dalam Genggaman Dua Tahun Yang lalu Kita Tidak Ngerti Sebelum ada Handphone Tapi Sekarang Semuanya Ada Denggaman Mau Baik Atau Buruk Itu Ada Semua Makanya Tribunas Dan Para Generasi Sadarilah Bahwa Hidup Ini Selalu Ada Tantangan Yang Harus Dihadapi Dengan Mental Yang Kokoh Yang Kuat Dan Sehingga Selalu Berbijak Pada Hal-hal Yang Sifatnya Positif Jangan Malas Belajar Jangan Putus Pendidikan Tapi Kejarlah Ilmu Setinggi Langit Insyaallah Akan Dapat Apa Saja Sangat Masuk Kedalam Hati Diktok Ini Pak Jatuhnya Kita Kita Mau Sonding Bareng-bareng Tagline Dari Unwah Hase Ini Ada Intelektual Yang Berkarakter Aswaji Aswaja Muda Mendunia Akselerasi Mengungkir Prestasi Seperti Banyaknya Pak Siap Oke 1,2,3 Unwah Semarah Intelektual Yang Berkarakter Aswaja Aswaja Muda Mendunia Akselerasi Mengungkir Prestasi Baik Terima kasih Untuk lakunya Di Ruang Inspirasi Tribun Jateng Hari ini Bapak Terima kasih Tribun Jateng Mudah-mudahan Semua yang Menenggar Ini Mendapatkan Manfaat Program Grupanya Lancar Untuk Unwah Sehat Selalu Semangat Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Well Tribuners Demikian Untuk Ruang Inspirasi Hari ini Don't forget to subscribe Like Comment Share This video And then turn on Your notification bell To find out more About Tribun Jateng Saya Bela Mewakili Skin Up Kru yang bertugas Pamit undur diri Salam pendidikan Dan salam tribut